Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Jumpa lagi di channel Diti Maharani Channel yang membahas seputara masakan Nah kali ini Saya baru selesai memasak Pepes ikan nila Pedas mantap buat laut Yang tentunya Menarik dilihat dan pastinya Kalau sudah nyamain Pasti bakal ketagihan Jika teman-teman mau tau caranya Silahkan simak video berikut ini Sampai selesai Sampai selesai Pertama-tama kita siapkan dulu bahan-bahannya Disini saya sudah menyiapkan Ikan nila sebanyak 1 ekor Kurang lebih beratnya 400 gram Sekarang akan saya balurin dengan Perasan jeruk mipis atau jeruk lemon Ya teman-teman Tunjuknya supaya mengurangi bau amis Nah teman-teman Ini ikannya yang sudah saya giri-giri ya teman-teman Dan dibalurin sampai merata Sekarang akan saya sisikan terlebih dahulu Sekarang kita siapkan bumbu halusnya Ini teman-teman 2 siung bawang merah 3 siung bawang putih 1 ruas jahe Dan 1 cm kunyit Dan 4 buah cabai merah ya teman-teman Atau cabai ramit Dan 3 butir kemiri 1 sendok teh ketumbar putiran Sekarang akan saya haluskan terlebih dahulu Nah teman-teman Ini bumbunya sudah halus Sekarang akan saya tambahkan Gula pasir setengah sendok teh Kaldu jamur 1 sendok teh Dan garam setengah sendok teh Sekarang akan saya ulek kembali Dan supaya tercampur merata Jika teman-teman mau menggunakan blender Boleh-boleh saja ya Menghaluskannya Sekarang akan saya tambahkan Minyak sayur kurang lebih 1,5 sendok makan Dan diaduk kembali Sampai tercampur merata Sekarang akan saya Sisikan terlebih dahulu ya teman-teman Untuk bumbu halusnya Sekarang akan saya tambahkan 2 batang bawang daun Yang sudah saya potong-potong ya teman-teman Satu buah tomat yang kecil Yang sudah saya potong-potong Dan secukupnya daun kemangi ya teman-teman Ini resep andalan keluarga dari ibu saya ya teman-teman Almarhum bapak saya begitu suka banget dengan pepesan ikan nila seperti ini teman-teman Jadi ini resep keluarga saya di kampung Jika teman-teman mau mencobanya boleh-boleh saja ya Pokoknya dijamin bikin nampun dan bikin ketagihan Dan diaduk sampai tercampur merata Kita sisikan terlebih dahulu Nah teman-teman ini ikannya yang sudah saya cuci bersih ya Setelah habis diulamurin jeruk-jeruk Sekarang akan saya olesin dulu dengan bumbu-bumbu yang sudah kita racik tadi ya teman-teman Nah jadi disini saya tidak menggunakan daun pisang ya Untuk memepesnya ya memumpusnya Jadi menggunakan tin foil Dan dari kemarin saya mencari daun pisang tidak ada ya teman-teman Jadi apa adanya yang ada di rumah Dan balurin sampai tercampur merata Dan sampai ikannya terlumurin dengan bumbu-bumbu ya teman-teman Sekarang akan saya siapkan dulu ya tin foilnya Dan tambahkan aromantiknya ya 3 lembara daun salam Dan 1 batang serai yang sudah kita memarakannya teman-teman Tujuannya supaya ikannya lebih harum aromanya Dan lebih mantap Sekarang akan saya pindahkan ke tin foilnya ikannya Jadi yang bagian bawah kita sudah diolesin dengan bumbu Sekarang bagian atasnya akan saya balurin lagi dengan bumbu ya teman-teman Dan dimasukkan daun salam Sekarang akan kita olesin kembali bagian atasnya Supaya terbalur dengan bumbu-bumbu ya teman-teman Dan biar lebih meresap lagi Jika teman-teman tidak suka daun kemangi boleh di skip ya teman-teman Sekarang akan saya bungkus dengan tin foil ya teman-teman Dan dimungkus sampai rapi Dari kemarin saya susah mencari daun pisang ya teman-teman Sekarang akan saya tambahkan lagi dan digulung kembali Supaya benar-benar rapi teman-teman Nah sudah siap teman-teman Nah teman-teman ini airnya sudah menidih Sekarang akan saya setim terlebih dahulu Kurang lebih 30 menit ya teman-teman Supaya bumbunya lebih meresap ke ikannya teman-teman Nah ikannya yang sudah kita setim selama kurang lebih 30 menit Sekarang akan saya angkat terlebih dahulu ya Dan hati-hati sangat panas banget ya teman-teman Sekarang akan saya buang airnya yang ada di dalam ya teman-teman Supaya di saat mangganya tidak terlalu banyak air Dan kita siapkan teplon untuk memanggang kembali Dan dipanggang kurang lebih 15 menit ya teman-teman Dan dipanggang menggunakan api sedang Jangan terlalu besar Tujuannya biar ikannya lebih kesed lagi dan lebih empuk lagi ya teman-teman Dan tidak mengandung banyak air Dan jangan lupa untuk dibolak-balik ya Ini sudah cukup matang sekarang akan saya angkat Dan pindahkan ke piring saja teman-teman Sekarang akan saya buang dulu bagian atasnya tinfoilnya ya Masya Allah tercium banget harum aromanya Taraaa Pepes ikan nilap pedas nampolnya sudah mateng Dibuatnya sangat simpel dan praktis Dari bahan-bahan ekonomis Yang satu ini kalian wajib mencobanya ya teman-teman Pokoknya dijamin bikin ketagihan Sekarang akan saya icip terlebih dahulu Dan disajikan dengan nasi hangat Pokoknya kalian yang satu ini jangan ketinggalan Bismillahirrohmanirrohim Rasanya benar-benar mantep banget teman-teman Pedas, gurih, wangi Pokoknya yang satu ini kalian mencobanya Oke teman-teman seperti itulah resep pepes ikan nilap pedas Yang dapat saya bagikan untuk saat ini Selamat mencoba Jangan lupa untuk dukungannya dengan cara Like, subscribe, dan share ya Jika sudah saya ucapkan terima kasih Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Daaaah 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 Terima kasih.